Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola amigurumi buah terong Dengan ukuran yang bisa disesuaikan Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang poli cherry merek Onitsuga Warna ungu gelap dan warna hijau Lalu penanda Dan ukuran nomor 3 tulip Saya akan langsung mulai dengan yang warna ungu gelap Pertama, buat awalan magic ring 8 SC di ring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lapatkan Beri penanda di SC terakhir Pengerjaan langsung tanpa slip stitch Jadi, lingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan increase SC Increase SC diulang 8 kali Increase SC pertama Increase SC kedua Increase SC ketiga Increase SC keempat Increase SC kelima Increase SC keenam Increase SC ketujuh Dan terakhir di penanda Dan terakhir di penanda Increase SC ke delapan Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC increase SC diulang 8 kali 1 SC increase SC Ulangi 1 SC increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir atau pengulangan yang ke enam Kedepan 1 SC di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 2 kali Increase SC diulang 8 kali 1 SC pertama 1 SC kedua Increase SC Ini yang pertama Ulangi 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC kedua Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC 1 SC Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 3 kali Increase SC 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC ketiga Increase SC Ulangi 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC ketiga Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC pertama 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC ketiga Di penanda Terakhir Increase SC Letakkan kembali penandanya Nah lingkaran berikutnya 1 SC nya 4 kali Increase SC 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC ketiga 1 SC keempat Increase SC Ulangi 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC ketiga 1 SC keempat Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC ketiga 1 SC keempat Increase SC di penanda Letakkan kembali penandanya Nah saya rasa ini sudah cukup lebarnya ya Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Nah lanjutkan terus SC berkeliling Buat 6 baris Nah ini sudah selesai 6 baris SC berkeliling Nah ini contohnya sudah selesai Ini saya buat 4 baris berkeliling ya Yang kecil ini Jadi ini akan jadi patokan Kalau teman-teman ingin membuat terongnya Dengan ukuran yang berbeda Nah ini 6 baris Berarti kalau teman-teman ingin membuat lebih panjang Bisa menjadi 8 baris ya Lingkaran selanjutnya 1 SC 4 kali Increase Decrease Kita buat 4 kali 1 SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat Decrease SC Ini yang pertama ya Kita akan ulang 4 kali Ulang SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat Decrease SC Ini pola yang kedua Ulang lagi untuk yang ketiga SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat Decrease SC Nah kemudian pengulangan yang keempat SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat Decrease SC Nah sudah Kemudian kita balik polanya Decrease dulu Kita buat decrease Kemudian baru 4 buah SC 1 2 3 4 Kemudian ulang Decrease Lalu SC keempat Buah 1 2 3 4 Ulang Decrease SC keempat Buah 1 2 2 3 2 4 Decrease lagi SC Nah terakhir Nah terakhir 4 SC 1 2 3 Dan di penanda SC terakhir Nah seperti ini Letakkan kembali penandanya Ingkaran berikutnya Sama seperti tadi Kita buat 6 baris SC Berkeliling Selanjutnya kita akan buat juga 6 baris SC Berkeliling Jadi kalau teman-teman membuat 8 baris SC Berkeliling Selanjutnya 8 baris SC Berkeliling Nah disini isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Buat 6 baris Nah lanjutkan membuat SC berkeliling ya 6 baris Jadi perlu diperhatikan patokan utama baris jumlahnya Kalau teman-teman membuat 4 baris Jumlah selanjutnya 4 baris juga Nah ini sudah selesai 6 baris SC berkeliling Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 3 kali Decrease Kita ulang 4 kali Pengulangan pertama 1 SC 2 SC SC ketiga Dan kemudian Decrease SC Ini yang pertama Ulang 1 SC 2 3 Decrease SC Ini yang kedua Ulang 1 SC SC 2 3 Decrease SC Nah yang ini pengulangan terakhir Yang keempat 1 SC 2 3 Decrease SC Nah lalu kita ulang polanya Decrease dulu Buat decrease Kemudian 1 SC 3 kali 1 2 3 Ulang Decrease Kemudian 1 SC 3 kali 1 1 2 3 Yang kedua ya Ulang lagi Decrease 1 SC 3 kali 1 2 3 Nah ini yang terakhir Yang keempat Decrease Lalu 1 SC 3 kali 1 2 Dan SC terakhir Tepat di penanda Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Kita kembali membuat SC 6 baris Sama seperti Sebelumnya ya Jadi SC 6 baris Isi tiap-tiap Ubang Dengan 1 SC Nah lanjutkan 1 SC setiap Ubang Buat total 6 baris SC Berkeliling Nah ini sudah selesai 6 baris SC berkeliling Pindahkan penandanya Lingkaran selanjutnya 1 SC nya 2 kali Decrease SC Diulang 4 kali SC 1 2 Decrease Ini yang pertama Ulangi yang kedua 1 SC 1 SC Decrease Lanjutkan yang ketiga 1 SC 1 SC Decrease Nah ini yang keempat 1 SC 1 SC Decrease Nah kita balik polanya Decrease dulu Kita buat Buat decrease Lalu 1 SC nya 2 kali 1 2 Ulang Decrease Kemudian 1 SC 2 kali 1 2 Decrease lagi Ini yang ketiga 1 SC 2 kali Dan ini yang terakhir Decrease 1 SC nya 2 kali Letakkan kembali Letakkan kembali penandanya Selanjutnya Kita akan isi kembali Tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Kita buat Sama seperti sebelumnya 6 baris SC Berkeliling Lanjutkan 1 SC Setiap lubang Lanjutkan Hingga membuat 6 baris SC Nah ini sudah selesai 6 baris SC Sama seperti yang bawah Penandanya Saya lepaskan dulu Dan kita isi Bagian terangnya Dengan Dacron Nah sudah selesai Kita lanjutkan Dengkaran berikutnya 1 SC Decrease SC Kita ulang 4 kali 1 SC Decrease SC Ini yang pertama Ulangi 1 SC Decrease SC Ini yang kedua 1 SC Decrease SC Ini yang ketiga 1 SC Decrease SC Decrease SC Ini yang keempat Selanjutnya Pelanya kita ubah Decrease dulu Decrease SC Kemudian 1 SC 2 kali 1 kali Decrease lagi 1 SC lagi Decrease lagi 1 SC lagi Decrease lagi Decrease lagi Decrease lagi Nah ini pas ya Terakhirnya Itu SC Di penanda Letakkan kembali Penandanya Lingkaran berikutnya Kita akan membuat Decrease Berkeliling Sebanyak 2 baris Decrease SC Berkeliling Berkeliling Decrease SC Nah ini sudah Tertutup Satu rantai Putuskan benangnya Hasilnya Seperti ini Nah agar bagian Atasnya padat Kita akan Tambahkan Decron Nah sudah selesai Seperti ini Hasilnya Jadi ingat Yang ini adalah 6 baris SC Yang ini Yang kecil ini 4 baris SC Jadi teman-teman Bisa kreasikan Untuk Buahnya Bisa menambahkan Atau mengurangi Untuk ukuran Yang lebih kecil Nah yang ini Saya buat 11 cm Sementara yang ini Sekitar 7,5 ya Sudah hampir 8 Selanjutnya Kita akan mulai Membuat bagian Tangkai Gunakan benang Warna hijau Awalan Magic Ring 6 SC Di ring 1 2 3 4 5 6 Rapatkan Beri penanda Di SC Terakhir Pengerjaan Langsung Tanpa Slip Stitch Isi Tiap-tiap Lubang Dengan 1 SC Rapatkan Ya Oke Lanjutkan Buat 4 baris Nah ini Sudah selesai 4 baris SC Berkeliling Hasilnya Seperti ini Pindahkan Penandanya Lingkaran Berikutnya Isi Tiap-tiap Lubang Dengan Increase SC Jadi Ada 6 Tali Increase SC Increase SC Pertama Increase SC Kedua Increase SC Ketiga Increase SC Keempat Increase SC Kelima Terakhir Di penanda Increase SC Yang ke-6 Letakkan kembali Penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC Increase SC Kita ulang 6 kali 1 SC Increase SC Ulangi 1 SC Increase SC Ulangi Terus Polanya Hingga Ke penanda Terakhir Di penanda 1 SC Increase Increase SC Letakkan kembali Penandanya Lingkaran berikutnya Kita akan isi Tiap-tiap Lubang Dengan 1 SC B Nah terakhir Penanda Letakkan kembali Penandanya Kemudian Kita akan Mulai Membuat Bagian Daun Nah disini Kita buat 6 rantai 2 3 4 5 6 Lalu Di rantai Ketiga Dari hook Kita akan Buat 1 HDC Rantai Ketiga Ya Kemudian Sebelahnya 1 HDC Lalu Terakhir Kita buat DC 2 Kali 1 Kemudian Di rantai Terakhir DC Oke Nah sudah Kemudian Kita skip 2 Slip Stitch Di lubang Berikutnya Di bagian Tangkainya Ya Nah seperti ini Ulangi Prosesnya 6 rantai Rantai Ketiga HDC HDC Lagi DC Lagi DC Di rantai Terakhir Kebagian Tangkai Skip 2 Slip Stitch Nah ulangi Proses Pembuatan Daun Ini Hingga Akhir Putaran Di penanda Seperti ini Contoh Yang sudah Selesai Nah ini Saya mengerjakan Kelopak Terakhir Ya Atau Yang Ke 6 6 rantai HDC Di rantai Ketiga Dari Hook HDC Di rantai Berikutnya DC Di rantai Berikutnya Dan DC Di rantai Terakhir Lalu Skip Skip 2 Langsung Slip Stitch Di penanda Nah Putuskan Benangnya Oke Seperti ini Penampakannya Kita akan Rapikan Sisa benangnya Nah sudah selesai Selanjutnya Lemkan dengan menggunakan Lem tembak Ke bagian buah terong Nah ini Sudah selesai Jadi teman teman Bisa berkreasi Untuk membuat Ukuran yang berbeda Bisa menggunakan 8 baris SC Berkeliling Ataupun 10 baris SC Berkeliling Kalau yang saya contohkan Ini Yang ini 6 baris SC Berkeliling Dan yang kecil Ini adalah 4 baris SC Berkeliling Nah untuk Pola yang lainnya Tinggal diikuti saja Nah ini sangat cocok Untuk pajangan Di dapur Ataupun Di meja makan Nah semoga Polanya mudah Untuk diikuti Terima kasih Buat yang sudah menonton Sampai jumpa Di uploadan Video terbaru Berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax